Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student and come back with me again Mr. Subhi Duirarjo as your English teachers and this is special meeting Hari ini pertemuan agak berbeda karena kita bakalan belajar di luar topik Recharge biar tidak terlalu monoton menggunakan topik dari buku terus Nah, before we start our lesson let's start by resetting Bismillahirrahmanirrahim dan judul kita adalah kenapa kita harus belajar bahasa English and science because this is the basic subject when you want to learn something kayak misalnya science digunakan untuk turunannya seperti math, physics, chemist, algoritma, and bahasa sudah pasti tanpa bahasa kita tidak tahu yang namanya mau ngomong apa Nah ada beberapa topik yang akan kita bahas yang pertama masalah yang terjadi di Indonesia yang kedua alasan belajar bahasa dan science yang ketiga langkah-langkah belajar bahasa dan science oke tanpa berbahasa basi inilah video pembelajaran yang saya buat let's check it out nah, yang pertama adalah problem di Indonesia yang kita tahu bahwa banyak sekali problemnya di Indonesia dan ini menurut versi saya adalah problem utama yang kenapa Indonesia masih disebut negara berkembang terus dari dulu dan belum tancap-tancap gas menjadi negara maju karena mungkin faktor-faktor ini yang menjadi penghambatnya dan kalian sebagai generasi yang masih belajar dan saya juga masih belajar terus mungkin kita akan berperan andil meskipun kecil untuk perubahan Indonesia yang lebih baik ke depannya yang pertama masalahnya adalah kurangnya literasi nah seperti yang kita ketahui literasi atau budaya membaca di Indonesia sangat-sangat kurang disini ataupun soal pribadi mungkin dalam satu tahun paling tiga atau empat buku paling banyak kalau rata-rata orang Indonesia dan datanya suara spesifik belum terlalu signifikan dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang Denmark Amerika Inggris dan yang lainnya ini sedikit dilematis karena mayoritas agama bukan mayoritas agama sih mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam yang notabene ayat pertama yang turun di Al-Quran adalah berbunyi ikro atau bacalah dan harusnya umat Islam itu gemar membaca karena itu merupakan tuntunan agama kita nah masalah yang kedua lemahnya penalaran siswa disamping kita kurangnya literasi siswa di Indonesia juga lemah terhadap penalaran suatu teks bacaan ataupun suatu problem nah ini yang jadi problematika di Indonesia terus yang ketiga adalah ya kita tidak punya budaya membaca padahal secara mayoritas atau majority Indonesia itu memeluk agama Islam yang merupakan tuntunan awal atau surat awal yang pertama bukan kita diminta untuk apa-ngapain cuman untuk ikrok baca nah tafsir dari ikrok itu gak cuman baca tapi kita harus belajar terus kalau istilahnya dalam bahasa Inggris itu long life education kalau digit terjemahin itu belajar sepanjang hayat kita kurangi kita kurangi namanya budaya membaca mungkin kita akan menggalakkan lagi budaya membaca lagi dan lagi untuk kemaslahatan Indonesia ke depannya yang berikutnya belum ratanya akses buku berkualitas sangat mencumplang ketika seorang siswa di Indonesia itu belajar di kota besar dengan siswa yang belajar di border Indonesia atau di kawasan 3T atau istilahnya itu pelosok di Indonesia itu beda banget jauh sekali nah karena belum rata mungkin ini problem-problem di Indonesia yang menurut saya paling besar dan berpengaruh tentunya terus nah menyinggung sedikit tentang peringkat Indonesia dalam ranking PISA sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu PISA PISA itu adalah sebuah program penilaian pelajar internasional yang dilakukan setiap 3 tahun sekali nah data ini saya ambil ketika pemberingkatan terakhir tahun 2018 yang pertama ternyata Indonesia itu peringkat ke 71 dari 79 negara yang disurvey oleh PISA dalam segi sains atau pemahaman sainsnya kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura Malaysia Thailand padahal kita termasuk negara dengan populasi terbesar kelima di dunia tapi kalah dengan negara-negara tetangga sesama negara ASEAN atau ASEAN atau Asia Tenggara yang selanjutnya Indonesia itu cuma peringkat ke 73 dari 79 negara dalam segi penilaian math atau matematikanya ini cukup memperhatinkan dan saya juga sangat sedih ketika melihat hasil-hasil dari nilai math kalian yang mendapatkan nilai nomor punggung itu sangat bikin gurunya cukup kewalahan yang selanjutnya nah ini yang paling parah ini Indonesia peringkat ke 74 dari 79 negara dalam segi reading atau membaca karena tadi masalah salah satu masalahnya adalah kita kurang literasi dan kita tidak punya yang namanya budaya membaca dan mari kita galakan budaya membaca untuk bisa membuat Indonesia kembali ditakuti atau membuat Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari tapi semua problem-problem di Indonesia itu ada secerta harapan ada sebuah saya tidak mau menyebutkan institusinya cuman lokasinya ada di East Java itu mereka punya tagline yang sangat bagus dalam sistem pendidikannya tagline-nya adalah language is our crown atau bahasa itu adalah mahkota kita ini merupakan tagline yang sangat saya kagumi karena ya kita tidak mungkin bisa menguasai sebuah ilmu pengetahuan tanpa mengetahui bahasa dari suatu ilmu pengetahuan tersebut misal ada buku yang sangat bagus misalnya buku fisik atau fisika dan itu masih dalam bentuk bahasa inggris nah kalian dituntut untuk bisa mengetahui buku itu atau mungkin misalnya kalian bercita-cita yang jadi dokter dan tapi kalian tidak tahu isi buku kedokteran nah karena mayoritas buku kedokteran itu berbahasa inggris dan tanpa mengetahui language atau bahasa is nonsense you become a doctor or something else atau mungkin kalau yang sedang ngetrend sekarang jurusan komputer nah itu juga bahasa pemrogramannya mostly menggunakan language dan ini merupakan sebuah tagline yang terus membekas di sanubariku language is our crown nah ada beberapa alasan saya sempat bertanya kepada siswa saya yang kebetulan notabene adalah ikut les private itu ada beberapa alasan dan ini saya rangkum dari beberapa sumber alasan pertama kita harus belajar bahasa inggris yang pertama one of international language ya bahasa inggris itu adalah satu dari lima bahasa internasional yang diakui dan digunakan di semua negara selain tentu saja French bahasa Perancis Spain Espanyol terus Mandarin Arabic baru English Latin cukup masuk French kayaknya belum cuman Latin udah yang kedua communicating with foreigners nah ada sebuah alasan juga kenapa kita belajar bahasa Inggris itu alasan pertama kita pengen berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan orang asing atau bule nah ini merupakan salah satu alasan yang paling banyak dan ini juga merupakan salah satu alasan saya belajar bahasa Inggris untuk bisa ngomong dengan bule nah kalau kita bisa ngomong dengan bule kita bisa memahami karakter mereka supaya kita tidak selalu dibodohi yang ketiga understanding English book paham buku yang berbahasa Inggris kalau kalian punya cita-cita menjadi dokter atau computer scientist coding programmer nah tanpa mengetahui bahasa Inggris sedikit sulit untuk kalian bisa menjadi salah satu dari yang kalian cita-citakan nah untuk yang poin kedua communicating with foreigners nanti ada sebuah video di mana video itu diambil di Youtube dan itu video tentang warga Paris yang diminta untuk berbahasa berbicara dengan bahasa Inggris nah kalau kalian bahasa Inggrisnya itu masih sedikit kaku atau apa it's okay lama-kelamaan kalau kalian melatihnya kalian akan berbicara se-fluent se-fluent foreigners atau bisa mirip seperti native speaker-nya bisa dari English atau Britain ataupun Amerika can you repeat your question please berbicara yes sedikit oh yes of course not really you know yes of course very well in school yes and i yes in school i i i i'm just watching some tv shows on netflix i i learn english in middle school and then high school i learn english at uni and in the US there we go i don't think i'm very good i think it's okay yes i'm not consider myself as a fluent i'm not bilingual but i try to do my best my accent is very very bad no 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 it's difficult hi guys how are you wow dude dude i come from america yeah you know what i mean oh my god it's like amazing you know it's a mix between british and american accent uh you should uh i have no idea uh to uh you uh maybe trying to go to the clubs you should go to the louvre oh you you have to to go to tour eiffel yeah it's eiffel tower it's very good place the divan du monde the best club in paris nah terus learning english nah ini merupakan salah satu cara yang tercepat menurut saya untuk bisa berbicara secara aktif eh menggunakan bahasa inggris yang pertama watching movie or playing video game untuk yang opsi kedua playing video game itu tidak jarang banget tak pakai yang sering tak pakai adalah watching movie itu dengan subtitle bahasa inggris terus selama kelamaan kalian paham oh gini 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 nah itu langkah paling cepat untuk bisa paham tentang bahasa inggris terus langkah kedua having friends to communicate punya teman itu untuk teman yang bisa ngomong bahasa inggris ya untuk berkomunikasi satu sama lain ini pernah saya lakukan ketika saya masih menimba ilmu di Jogja nah saya punya teman cerita sering komunikasi via tetap muka langsung ataupun via chat dengan menggunakan bahasa inggris rule gitu ya makin lama makin lama makin lama makin paham nah kan terbiasa terus nah ini yang paling penting using english frequently in daily life menggunakan bahasa inggris itu secara rutin di kehidupan sehari-hari nah jika kalian misalnya pengen secara aktif berkomunikasi dengan bahasa inggris usat bisa membantu dengan kontak saja nanti kita bisa berkomunikasi entah itu dengan chat WA ataupun mau kursusan juga boleh tinggal dikomunikasikan aja dan itu tiga sebenarnya ada banyak trik untuk belajar bahasa inggris terus cuman ini yang menurut usat paling penting tiga dari yang terpenting oke terus gimana sains how about learning sains nah untuk learning sains nanti akan usat bikinin video khusus kenapa itu sains penting untuk kita pelajari dan lain-lainnya di video selanjutnya oke thank you for watching I hope this short video add your knowledge adding your horizon and etc and thank you very much for watching let's close our meeting by resetting Alhamdulillah together Alhamdulillah Irobin Alamin see you next meeting adios silkarimelos salam belajar terus bahasa inggris thank you see ya